Ratusan pelamar memadati kantor Dinas Tenaga Kerja Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Rabu Siang. Mereka mengantri untuk melamar pekerjaan di salah satu jaringan minimarket untuk penempatan area karsidenan Madiun. Dinas Tenaga Kerja Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun kembali memfasilitasi para pencari kerja untuk mengikuti seleksi langsung dengan salah satu jaringan minimarket. Ratusan pelamar cukup antusias dalam mengikuti tahapan seleksi tersebut. Bahkan para pelamar ini tidak hanya dari warga Kota Madiun, namun di wilayah karsidenan Madiun. Seorang pelamar asal Magetan Diluh Presti Kurnisa mengaku, sengaja datang lebih awal untuk melamar pekerjaan dengan posisi jabatan yang dibuka hanya store crew atau pramuniaga. Senada dikatakan Tiara Oktavia, warga Kota Madiun, yang mengapresiasi Dinas Tenaga Kerja Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun yang telah membuka kembali rekrutmen tenaga kerja, bekerja sama dengan perusahaan setelah sekian lama tutup akibat pandemi COVID-19. Sengah tujuh, kecilnya apa tuh Mbak di sini? Mau mengelamar kerja di Indomaret. Harapannya Mbak? Harapannya saya diterima kerja di situ, di perusahaan Indomaret. Baru lulus atau kembali? Baru lulus tahun 2021. Kalau sebelumnya sudah pernah melamar-lamar? Sudah. Gimana? Sebelumnya saya mengelamar jadi, mengikuti tes polisi. Kemudian saya bekerja di Petrus Farma TBK Surabaya. Terus ingin mau mengelamar di perusahaan Indomaret. Baru lulus tahun ini Mbak? Tahun kemarin 2021. Dengan adanya pembukaan lawan kerja di tenaga kerja ini, seperti apa Mbak? Sangat bagus membantu kami para calon di cari kerja. Bisa mendaftar. Kalau selama ini sudah pernah melamar ke mana? Belum baru saja. Harapannya Mbak? Semoga diterima. Sementara itu, Kasih perencanaan dan penempatan tenaga kerja di Senaker Kooperasi UKM Kota Madiun, Hengki Wahyu Setiawibowo mengakui, antusiasme pelamar untuk mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi di perusahaan cukup tinggi. Apalagi lawangan pekerjaan kali ini tidak hanya untuk warga Kota Madiun. Sebenarnya berapa? Kisaran 300 orang. Ada 280 sekian orang pelamar yang datang untuk mengikuti seleksi rekuper di Kota Madiun. Mungkin jumlah lawangan yang dibuka berapa, Mbak? Kalau lawannya dibuka hanya satu jabatan sebagai store crew atau kramuniaga nanti di Indomaret. Kalau penempatannya juga nanti di Karisjanan Madiun di wilayah Porogo, Madiun Kota, Kabupaten, Kabupaten Ngawi. Berarti ini tidak hanya warga Kota Ajang? Oh tidak, Karisjanan Madiun tidak hanya warga Kota Ajang. Selama pandemi COVID-19 banyak perusahaan yang merumahkan karyawan. Karena itu pembukaan lawangan kerja ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Kris Wanto, JTV, Madiun.